Rumah sakit tipe C milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat, kembali meraih penghargaan predikat A untuk kategori rumah sakit dengan pelayanan publik terbaik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen Pan-RB, di mana Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sayang Rakyat unggulkan pelayanan rehabilitasi narkoba mayang asa. Di rut RSUD Sayang Rakyat, Dr. Siti Hairiah mengatakan, dengan berhasilnya Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat meraih pelayanan publik terbaik, pihak rumah sakit akan terus berupaya mempertahankan predikat tersebut. Bahkan terus berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat di RSUD Sayang Rakyat, salah satunya menyediakan fasilitas seperti air minum dan makanan ringan, taman baca, taman ramah anak, serta penambahan bangunan untuk pusat rehabilitasi narkoba. Kalau tidak salah, dua minggu lalu, kalau tidak salah ingat, kami diundang ke Kementerian Pan-RB untuk menerima penghargaan pelayanan publik yang kategori sangat baik, A- untuk pelayanan publik mewakili selesai selatan. Hairiah juga berharap adanya penambahan bangunan untuk pusat rehabilitasi narkoba anak, agar pasien rehabilitasi dapat dipisah antara anak dan dewasa dengan minimal daya tampung hingga 30 orang.